sih kan bahan setengah jadi gampang banget diserap udah setengah diserap ya setengah dicerna udah ada enzimnya, udah dipotong-potong kecil gitu dan secara kesehatan itu pun terbukti ya karena adanya stem cell di asi donor yang masuk ke badan bayi dan itu menjadi organ jangan putus asa untuk memberikan asi karena asi adalah yang terbaik untuk anak manusia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sobat sehat RSCM semuanya perkenalkan saya dokter Reza Falevi dokter spesialis anak yang akan memandu sesi podcast kita pada kesempatan kali ini masih dalam rangka hood RSCM yang ke-105 dengan tema besar kolaborasi untuk negeri nah bersama saya pada kesempatan kali ini sudah hadir narasumber kita yang sangat terpercaya yaitu dokter Rosalina Dewi Roslani spesialis anak konsultan atau yang lebih akrab di Sapa dengan nama dokter Rosi sedikit perkenalan dokter Rosi adalah dokter spesialis anak di KSM Ilmu Kesehatan Anak FKU-IRSCM di Divisi Perinatologi dan beliau saat ini adalah sebagai Kepala Divisi Perinatologi FKU-IRSCM halo dokter hai dokter Reza gimana kabarnya dok? sehat sehat ya segar sekali hari dok sepertinya dengan warna agak pink-pink dok ya oke always oke jadi sobat sehat RSCM semuanya di podcast kali ini kita akan membahas tema yang sangat-sangat menarik yaitu asih pada bayi prematur nah menurut saya ini penting sekali dok karena kan banyak orang tua yang gak tahu bahwa sebenarnya bayi prematur itu bisa loh gitu ya mendapatkan asih dan tetap tumbuh kembangnya optimal jadi ini nanti akan banyak kita bahas bersama dokter Rosi nah dok siap kita mulai? ya oke yang pertama kita mulai dari mungkin yang ringan-ringan dulu nanti masuk ke topik yang lebih berat nah mungkinkah bayi prematur itu hanya mendapatkan asih saja dok? sebetulnya mungkin ya apalagi kalau dia kita sebut near term kan bayi prematur itu ada yang sangat prematur ya itu biasanya di bawah 28 minggu atau di bawah sekilo gitu ya terus ada yang sangat prematur yang 28 sampai 30, 32 minggu ya dan moderate 32 sampai 34 nah yang near term atau dibilang hampir cukup bulan yaitu 34 minggu ke atas sampai 37 minggu nah itu bisa yang bisa eksklusif itu biasanya yang near term near term ya oke 34 minggu kemudian itu banyak juga kabar bahwa seminggu pertama itu tidak perlu mendapatkan tambahan gitu karena bisa ada resiko hipoglikemi nah sebenarnya itu apakah benar atau sebenarnya dengan asih saja kalau tadi dia near term misalnya itu cukup untuk dan tidak menyebabkan hipoglikemi dok? ya jadi hipoglikemi itu memang bahaya ya dok ya dia bikin rusak otak yang sifatnya permemen dan itu ada beberapa bayi yang termasuk beresiko salah satunya adalah bayi prematur jadi kalau bayi prematur rata-rata di bawah satu jam atau within one hour deh itu harus diperiksa kadar gula darahnya kan untuk memastikan dia tidak hipoglikemi karena hipoglikemi bikin kerusakan otak yang sifatnya prematur nah dikatakan bahwa bayi-bayi yang near term near term itu yang 34 minggu 30% kemungkinan hipoglikemi jadi harus diperiksa nah bisa enggak hipoglikemi diterapi dengan asih saja gitu ya ya bisa gitu pokoknya begitu lahir cepat minumin 30 menit kemudian dicek gula darahnya dan diikuti terus-menerus sebelum minum nah kalau bisa terjaga gula darahnya tidak hipoglikemi biasanya itu disebut di atas 50 itu aman 50 mg per desiliter kalau dia terus-terusan di atas 50 yaudah asih aja gitu ya tapi diperiksa tentunya dengan pemantauan pemantauan nah tetapi bayi di bawah near term kejadian hipoglikemi itu bisa 60% jadi cukup tinggi dan terkadang sebagian besar memerlukan bantuan atau tambahan ya baik-baik jadi tergantung lagi tadi usia prematurnya berapa dan bagaimana pemantauan kadar gula darahnya ya selama dia oke kadar gula darah tetap di atas 50 dok ya maka sebenarnya dengan asih saja itu sudah cukup nah kemudian kalau prematur ini kita kan mengenal ada tambahan namanya human milk fortifier artinya asih tetap kita berikan tapi ada tambahan untuk menambah kalorinya sehingga kejar pertumbuhan semakin baik nah itu kapan dok diperlukan pada bayi prematur HMF ini betul jadi human milk fortifier dari penelitian itu diperlukan pada bayi yang di bawah usia gestasi ini kita ke prematur namanya gestasi mohon maaf ya usia gestasi di bawah 32 minggu 32 minggu atau gampangnya berat lahirnya di bawah 1500 gram nah itu biasanya diperlukan penguat asih karena kita ketahui bahwa asih begitu dikeluarkan oleh ibu sampai usia 2 minggu dia tuh usia udah asih untuk bayi cukup bulan cukup bulan padahal kan kebutuhan kalorinya beda elektrolitnya beda proteinnya beda karena itu diperlukanlah penguat asih jadi kapan dimulainya biasanya setelah bayinya minum penuh ada yang ambil batasan setelah minum 50 mili per kilo per hari ada yang ambil 100 mili per kilo per hari ada yang 120 mili per kilo per hari baru ditambahin human milk fortifiernya tapi tentunya ini lebih baik dok ya dibandingkan dengan mengganti ke formula karena kan human milk fortifier ini basenya tetap asih dok ya tapi kita tambahkan penambah untuk kalorinya ya nah tapi human milk fortifier ini kalau di luar negeri itu ada yang berbahan dasar asih di Indonesia saat ini masih berbahan dasar susu sapi oh baik tapi manfaat-manfaat seperti manfaat prebiotik dari asih manfaat antibody atau immunoglobin dari asih tetap bisa didapatkan ya karena yang dicampurkan utamanya tetap asih biasanya 30 cc asih atau 50 cc asih ditambahkan satu saset jadi dia di Indonesia bentuknya masih bubuk kalau di luar negeri udah bentuk cair ya baik oke ini kan sebenarnya bentuk-bentuk usaha ya dok ya bahwa kita bagaimanapun tetap mempromosikan asih walaupun pada bayi permatur tentunya dengan kondisi-kondisi yang sudah dijelaskan tadi oleh dokter Rosi ya dari usia kehamilannya dari gula darahnya juga tadi bagaimana kita memperhatikan kejar tumbuhnya nah mengenai frekuensi sendiri dok kalau misalnya bayi-bayi lahir normal itu kan rata-rata kalau DBF ya langsung ya sesuai dengan keinginan bayinya on demand kemudian kalau misalnya kita pumping biasanya kan per 3 jam gitu kalau bayi prematur ini apakah sama dok frekuensi pemberian asih dalam sehari ya nah kalau prematur lebih sering kalau cukup bulan kan tiap 3 jam paling lama 4 jam kita tawarin minum ya tapi kalau bayi prematur bisa kita tawarkan minum tiap 2 sampai 3 jam kembali yang near term bisa 3 sampai 4 jam oke baik kalau cara pemberiannya apakah boleh DBF atau harus pakai dot atau pakai alat-alat tertentu dok nah ini sayangnya kalau kita pakai human milk fortifier kalau kita kasih 8 kali gitu ya 4 kali DBF maksudnya langsung meneti 4 kali yang tambah human milk fortifier artinya pakai sendok atau pakai dot pakai dot oke tapi kalau misalnya tadi yang artinya di atas 32 minggu yang belum perlu pakai HMF ini bisa langsung DBF selama refleks hisapnya baik oke tentunya ya oke jadi berarti kalau misalnya disini sobat sehat memiliki anak dengan bayi prematur ini tentunya harus dipantau secara rutin dok ya ke dokter sepas anak termasuk untuk melihat kurva pertumbuhannya kemudian refleks hisapnya juga dok ya gitu karena ini termasuk ke dalam high risk baby ya dan saat ini di RACM juga untuk sobat sehat semuanya kita juga sudah banyak ya dok ya memfollow up pasien-pasien high risk baby ini agar tumbuh kejarnya tercapai walaupun dia prematur sehingga nanti kedepannya baik pertumbuhan ya perkembangan sama seperti anak-anak lain ya targetnya seperti itu dok ya oke baik nah selanjutnya dok kalau kapan dok ya bayi-bayi prematur ini dia untuk pemberian asinya memerlukan misalnya pakai dot atau pakai sendok atau pakai feeding tube atau NGT kan kadang-kadang kita lihat di sosmed itu banyak yang pakai NGT itu kapan sih dok diperlukan ya semakin prematur semakin perlu NGT biasanya nah begitu pulang kita usahakan dia sudah bisa minum maksudnya pulang dari rumah sakit ya kita usahakan dia bisa minum langsung biasanya sih yang refleks hisapnya baik itu di atas 32 minggu 32 minggu itu baru bisa menelan dia kan harus menghisap menelan bernafas kembali seperti itu ya jadi itu refleks yang harus dia punyai sebelum bisa netek langsung nah bagusan yang mana gitu ya mau pakai cup feeding masing-masing ada kelemahan masing-masing ada kekurangan kalau cup feeding tuh mudah kemana-mana cairannya jadi yang masuk dikit ya kan sementara kalau sendok bayinya lagi enak minum tata udah abis gitu ya yang lainnya yang sabar NGT tentu lebih enak tapi itu untuk bayi yang sangat kecil nah dari penelitian kalau mau supaya dia bisa netek itu pakai yang pakai kayak refiding jadi pakai selang ditaruh di payudaranya jadi dia netek tapi asinya mengalir dan itu bagus untuk merangsang dia supaya bisa netek langsung baik itu stimulasi ya untuk persiapan netek langsung tapi yang penting adalah sobat RSCM walaupun ternyata bayi yang prematur katakanlah memang sangat kecil dan harus pulang dengan NGT maka jangan berkecil hati sebenarnya ya karena banyak juga pas-pas kita alhamdulillah dok ya yang perjuangan menggunakan NGT kemudian dia bisa kejar tumbuh dan akhirnya refleksi sapinya membaik dan akhirnya bisa lepas NGT itu banyak ya jadi yang penting adalah bagaimana kita mengoptimalkan dulu untuk asupan nutrisinya karena kan apalagi di seribu hari pertama kehidupan ini dok ya sangat-sangat penting dok ya untuk mengoptimalkan perkembangan otaknya ya jadi kalau pakai NGT gak masalah jangan berkecil hati banyak kok sebenarnya ada anak lain juga yang pakai NGT gitu kan karena ada orang tua sebenarnya kayak aduh kasihan atau malu gitu rasanya dok ya nah ini yang mungkin kita perlu kasih tau juga asal dia mendapatkan nutrisi dengan cukup oke selanjutnya lagi dok ya kalau pertumbuhan bayi prematur ini bagaimana dok dan apakah dia ada risiko gal tumbuh dan bagaimana pemantauannya dok untuk pertumbuhan pada bayi prematur jadi memang bayi prematur kalau bayi cukup bulan kita ingat satu minggu pertama dia turun 10% ya kalau bayi prematur memang lebih lama bisa 2 minggu 3 minggu gitu ya paling lama 3 minggu dia harus sudah balik ke berat lahir selanjutnya musuhnya dia ngejar set kembali ke persentil berat lahirnya aduh saya agak susahin rangin persentil berat lahir tuh misalnya dia waktu lahir persentilnya 25 maka dia harus menuju lagi ke 25 gitu dan itu masih boleh sampai usia koreksi gestasinya atau PMA nya itu pada saat 40 minggu jadi pas dia sudah seharusnya lahir gitu itu udah harus balik ke persentil sesuai berat lahirnya dan selanjutnya dijaga terus jangan sampai melebihi 50 takutnya jadi kelainan metabolik metabolik baik-baik ya justru ya tapi gak boleh juga turun dok ya tentunya ya jadi harus dipantau stabil harus naik terus tapi gak boleh bablas gak boleh jadi flattening gitu ya jadi harus naik terus jadi sebenarnya kurva itu tidak mesti harus di persentil 50 dok ya tapi yang penting itu kita lihat trendnya bagaimana betul trendnya itu ya mengikuti salah satu persentil berat lahir yang ada di kurvanya dan yang gampang sekarang di kita itu udah ada primaku jadi ibu-ibu bisa memantau sendiri dengan pakai aplikasi yang dikeluarkan kerjasama antara IDAI dan RSCM baik jadi nanti kalau udah ditimbang tapi tentunya cara penimbangan yang benar kemudian silahkan input langsung di primaku jadi nanti bisa kelihatan ya grafik pertumbuhannya oke ini menarik sekali ya sobat RSCM semuanya karena pemantauan lagi-lagi ini sebenarnya yang sangat penting untuk bayi-bayi prematur ini baik pertumbuhan atau pemberkembangan makanya sebaiknya memang kalau bayi-bayi prematur ini dipantau oleh dokter spesies anak langsung karena ada beberapa resiko yang mungkin terjadi tapi mudah-mudahan kalau kita bisa mengoptimalkan untuk memberi nutrisinya untuk stimulasinya mudah-mudahan dia bisa kejar tumbuh sampai menjadi seperti anak normal lainnya bahkan di kita ada staff yang prematur dulunya dan bisa menjadi dokter 750 gram tapi bisa menjadi dokter spesies anak jadi jangan merasa wah ini kalau misalnya bayi prematur hilang harapan nggak seperti itu juga nih sobat sehat semuanya karena ternyata kalau kejar tumbuhnya bagus terbukti bahwa mereka bisa sama seperti anak-anak lainnya ini ya cerita sedikit ART saya itu punya bayi prematur lahirnya 1300 sekian gitu ya Alhamdulillah dia pandai sampai dari SD dia dapat beasiswa dari AHOK loh wow dan sekarang dia masuk ke Universitas Negeri tanpa tes yang undangan sebagai perawat nah tuh salah satu contoh lagi keberhasilan bagaimana kalau kita walaupun bayinya prematur tapi kita menjaga pertumbuhan perkembangannya optimal ternyata bisa menjadi tetap cemerlang di kemudian hari oke nah selanjutnya mengenai masalah-masalah yang sering terjadi salah satunya kan muntah dok ya bayi prematur dikasih mungkin agak kebanyakan atau gimana jadi muntah nah itu kapan dok ya kita harus oh ini harus turun jumlah minumnya atau frekuensi minumnya atau harus dibawa ke dokter itu kapan sih dok ya jadi memang hampir semua bayi itu punya gastro esophageal reflux ya jadi memang gerakan ususnya belum baik belum terkoordinasi baik terus lambungnya juga tutupannya belum baik jadi gampang naik ke atas dan itu adalah hal normal sebetulnya nah yang kita sebut D GERD jadi gastro esophageal reflux bisis nah itu yang harus diterapi salah satunya yang kita lihat tiap minum dia muntah jadi pasti lebih dari satu atau dua kali dalam sehari dia muntah dan clue lainnya adalah berat badan yang gak naik jadi kalau udah muntah lebih dari dua kali berat badan gak naik-naik gitu ya anak biasanya agak rewel atau fasi itu pasti penyakit ya nangis terus karena posisi-posisi tertentu dok ya melengkung gitu ya atau apalagi kalau ada bercak darah tentunya itu udah harus segera oke jadi tadi saya jelaskan lagi bahwa tadi kalau misalnya muntahnya lebih dari satu dua kali per hari kemudian badannya tidak optimal naiknya anaknya menjadi fusi baby ya kita katakan rewel terus ya apalagi kalau ada bercak darah dan ada posisi melengkung badannya posisinya itu gejala dari GER gastro esophageal reflux disease penyakit dan itu harus dibawa ke dokter untuk dievaluasi kemudian diberikan penanganan sesuai tentunya tapi kalau misalnya hanya gumoh saja itu masih wajar dok ya sampai usia tujuh bulan kurang lebih itu masih ada gumoh beda antara gumoh sama muntah ya kalau gumoh kan keluar keluar sendiri ya kalau muntah dia ada semprotan dan kita lihat perutnya kontraksi untuk mengeluarkan oke menarik sekali nah kita balik lagi sedikit dok mengenai pemberian HMF tadi kan dokter Rossi sudah mengatakan bahwa kalau di bawah 32 minggu itu indikasi untuk pemberian HMF ya kemudian dalam perjalanan waktunya dok kalau misalnya orang tua pengen wah saya pengen balik nih ke direct breastfeeding atau menyusui menatek langsung gitu nah itu bagaimana dok ya kapan dia siap untuk menyusui langsung dan misalnya apakah perlu setengah-setengah dulu gitu atau boleh langsung direct breastfeeding atau bagaimana oke kembali ke berat badan jadi kalau kita lihat berat badannya naiknya banyak sampai 2 pita gitu ya terkadang itu udah salah satu tanda HMF nya bisa kita mulai turunkan perlahan-lahan terus berhentikan ada si guideline yang bilang kalau udah 2,5 kilo stok gitu ya tapi kembali kita lihat selalu grafik kalau grafiknya masih jelek kita terusin aja sampai kembali ke persentil berat lahirnya tapi kalau grafiknya sudah lebay market TV banget yaudah stop aja ya tetap ya tidak boleh sampai dia terlalu berlebihan juga ya dok ya oke nah selanjutnya dok kalau misalnya ternyata satu dan lain hal misalnya asing tidak ada maka pilihan kedua kan itu adalah asidonor dok ya ya sebenarnya boleh gak untuk bayi permatur ini diberikan asidonor atau mungkin apakah ada syaratnya sebagai pendonor asih atau bagaimana dok ya nah sayangnya di Indonesia itu belum ada bank asidonor jadi asidonornya dari kalangan teman atau keluarga boleh tidak boleh tapi kembali ke peraturan pemerintah antara pendonor dan yang didonorkan harus kenal jadi kalaupun kita kasih dari rumah sakit kan kita di RSM punya nih bank untuk asidonor dan kita boleh berbangga bahwa kita satu-satunya yang punya wow keren banget saat ini nanti mungkin di Swiss feeding center ya West feeding center nah kita yang harus wajib kita lakukan adalah tentu kita harus nyatet karena sesuai pemerintah kan kita harus memperkenalkan antara pendonor dan yang menerima tapi ini kalau sebagai nutrisi kalau yang kita pakai di sini sebetulnya obat untuk numbuhin epitel otot epitel apa saluran cerna nah kalau sebagai nutrisi saya harus kenalin nih antara pendonor sama yang menerima karena kan kita muslim mayoritas jadi itu ada saudara sepersusuan dan secara kesehatan itu pun terbukti ya karena adanya stem cell di asidonor yang masuk ke badan bayi dan itu menjadi organ jadi mix termix kan ininya seperti saudara jadinya ya seperti saudara kandung dan bahaya kan jadi memang karena terbukti harus tercatat satu nah yang kedua adalah harus dipasteurisasi kalau kita sih di sini karena kita punya resmi center kita udah pasteurisasi pakai alat tapi kalau yang di rumah harus pasteurisasi pakai yang mudah caranya petrorea atau flash itu lihat aja gak namanya flash namanya pasteurisasi flash jadi dia sama-sama direbus atau petrorea itu nama di google aja nanti ketemu deh ibu-ibu caranya kenapa harus dipasteurisasi karena di asid itu ada takutnya ada kuman HIV ada kuman HTLV yang bikin cancer ada hepatitis B ada hepatitis C dan ada sifilis semuanya itu bisa mati kalau kita lakukan pasteurisasi bukan mati sih inaktivasi kalau kita lakukan pasteurisasi jadi wajib kenal kedua wajib dipasteurisasi baik menarik sekali ya ini perlu diketahui juga kalau umurnya dok ini kadang-kadang katanya kalau misalnya asidonor itu umurnya gak berat terlalu jauh beda nih dengan bayi kita gitu nah itu bagaimana apakah benar dan apakah ada regulasinya atau sampai saat ini masih diperbolehkan yang umurnya jauh tergantung ya kalau yang punya bank itu mereka ngatur benar memang sesuai dengan usia gestasi paling lama anaknya yang pendonor itu 6 bulan tapi kan kita punya HMF jadi gak apa-apa dong mau asih yang matur tapi kita pakein HMF jadi sesuai dengan kebutuhan bayi prematur kita jadi gak apa-apa baik ya selanjutnya dok mengenai keberhasilan asih sendiri kan ada proses lecing yang kita ketahui kemudian juga posisi kalau untuk bayi prematur sendiri ada yang spesifik gak dok mengenai hal tersebut baik lecing ataupun posisi menyusui kalau di bawah 32 minggu yang kita tahu refleksnya masih jelek biasanya mukanya harus dipegang mukanya dipegang jauhnya ya deketin sama payudara ibunya jadi gini gitu ya megangnya itu memperbaiki posisi lecing tadi atau perlekatan sementara untuk posisi sih terserah orang tua mana yang mau banyak kan yang football ada yang langsung mana ambil tidur gak boleh gitu ya tapi yang penting adalah let's on atau posisinya apa perlekatannya ya tadi salah satu contohnya adalah membantu si Joe itu melekat ke payudara ibunya baik kalau untuk buang air besar sendiri dok ya bayi prematur ini yang mendapatkan asih atau mendapatkan tambahan misalnya itu kan kadang-kadang berbeda konsistensinya ya kalau asih itu seringnya lebih lus lebih cair encer kalau tambahan misalnya lebih padet kadang-kadang orang tua khawatir ini diari atau enggak sih gitu itu bagaimana dok sebenarnya tekstur BAB pada bayi prematur ini itu harusnya bagaimana dok sampai sekarang masih diteliti anak yang term aja BAB nya kalau kita lihat ya ternyata mungkin masih ingat pelajaran kita macam-macam bentuknya tapi intinya adalah biasanya ada yang kayak biji cabai nya jadi encer tapi ada kayak biji cabai nya dan yang penting adalah sama tiap hari jadi kalau teksturnya berubah frekuensinya berubah itu baru sakit dan pasti anaknya rewel ya mengindikasikan sesuatu ya tapi kalau teksturnya sama tiap hari encer sedikit ada kayak biji-biji cabai nya atau bahkan ada yang kayak pasta yaudah itu sama cuma memang formula itu bikin lebih kental ya lebih padat daripada asih karena asih kan bahan setengah jadi gampang banget diserap udah setengah diserap ya udah setengah dicerna udah ada enzimnya udah dipotong-potong kecil gitu jadi lebih tidak ada apa ya bentuknya ya lebih cair lah baik menarik sekali ya sobat RSCM semuanya penjelasan yang luar biasa komplit dari dokter Rossi mulai dari pemberian asih pada bayi prematur kemudian tadi kita bahas juga berapa kali frekuensinya pemberian HMF asih donor juga terkait dengan beberapa problem seperti muntah dan BAB yang sering kita temui sehari-hari ya ketika kita memiliki bayi prematur ya intinya yang insya sampaikan mungkin sebagai kesimpulannya adalah kita jangan menyerah walaupun bayi kita prematur sebenarnya ada momen-momen atau indikasi-indikasi dia masih bisa mendapatkan asih secara full ya tadi misalnya kalau dia yang near term atau late preterm ya kemudian juga gula darah terpantau stabil kemudian badannya naik dengan baik maka sebenarnya pemberian asih saja itu sudah cukup ya nah mungkin dokter Rossi ada take home message dok untuk sobat sehat RSM semuanya baik untuk sobat sehat RSM ya kalau sudah dirawat di kami biasanya kami selalu mengutamakan asih karena asih adalah yang terbaik buat manusia ya susu sapi tentu terbaik untuk anak sapi ini kan anak manusia jadi harus dapat asih kalau tadi yang dokter saya katakan bahwa nirte dan semuanya sudah terjaga jadi bisa full ya nah kalau pulang dari kita itu sebetulnya juga sudah bisa tuh asih ya cuma masalahnya ibunya suka sudah tidak memompah jadi produksinya sudah habis tapi bisa dirangsang lagi jadi relaktasi jadi bisa lagi bu jangan putus asa untuk memberikan asih karena asih adalah yang terbaik untuk anak manusia oke terima kasih banyak Dr. Rosy atas waktu dan kesempatannya mudah-mudahan bermanfaat bagi sobat RSM semuanya dalam rangka 105 ulang tahun RSM kolaborasi untuk negeri terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya sampai jumpa di sesi-sesi podcast masih dalam rangka hood RSM lainnya dengan tentunya tema-tema yang tidak kalah menarik dan juga narasumber-narasumber dari RSM yang terpercaya di bidangnya saya Dr. Reza Falevi undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam